Pansus Pelindo II DPR akan memanggil Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II, JIJT, dan pihak terkait. Pansus menilai Pelindo II melanggar Undang-Undang No. 17 tahun 2008 dalam pembuatan perpanjangan kontrak dengan Hudson Port Holding. Hal itu diungkapkan oleh anggota Pansus Pelindo II, Sukurnababan. Menurut Sukur, Pansus dibentuk atas dasar semangat Undang-Undang Dasar demi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hingga saat ini, Pansus menilai PT Pelindo II tidak hanya diduga melakukan tindakan korupsi pengadaan krein. Pelindo II juga melanggar Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Pelindo II melakukan perpanjangan kontrak dengan Hudson Port Holding 4 tahun lebih cepat dari kontrak pertama. Dengan adanya perubahan isi kontrak, dinilai merugikan Indonesia. Menurut Sukurnababan, diperkirakan kerugian negara mencapai 20 triliun rupiah yang disebabkan oleh tata kelola dan kontrak dengan Hudson Port Holding. Berlebaran dan menginformasi urusan Pelindo ini atau urusan HPH dan GICT ini tidak ada urusan kita mau menjatuhkan seseorang, mau karena benci, tidak ada. Urusan kita ini adalah melihat kecurangan, kerugian negara dan pelanggaran Undang-Undang di sini agar ke depan ini jangan terjadi lagi, agar kita...